Intro Orang penajam ini termasuk orang yang kaya atau yang sedang? Ibu-ibu biasanya lebih bisa menjawab karena mereka yang pegang uang. Ibu jawab dengan jujur, bisa bu? Intro Orang penajam ini orang kaya atau yang sederhana? Saya meyakini orang penajam ini orang kaya. Dari mana ustaz tahu orang penajam orang kaya? Tiang masjidnya terbuat dari emas. Ini membuktikan dia orang kaya. Mana lagi bukti dia orang kaya? Tidak. Pintu masjidnya tidak dipasang jeruji besi. Ini menunjukkan tidak ada pencuri yang mengambil emas ini. Lampu-lampunya mengingatkan kita pada masjid Nabawi. Tanggal 4 Oktober, Ustaz Abdul Somad akan menyampaikan, mengatakan membuat sebuah program namanya Umroh Akbar 4 Oktober. Mudah-mudahan kita bisa sama di kota Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimilihkan Allah SWT. Kepala tiangnya emas, pinggangnya emas, kakinya emas, pintunya emas, kubahnya emas, tulisan Allah emas. Tapi Penajam Pasir Utara tetap aman dan tenteram. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baldatun tayyibatun warabun ghafur. Di mana ada gula, di situ ada? Orang Sumatera datang ke Penajam. Orang Sulawesi datang ke Penajam. Orang Surabaya, Jawa datang ke Penajam. Orang dari Tiongkok datang ke Penajam. Bapak Ibu sudah siap jadi Tuan Rumah? Siap menghadapi siapapun yang datang kemari? Bapak-bapak siap menghadapi bule-bule pakai celana pendek? Ibu-ibu siap menghadapi artis Korea K-pop? Siap katanya. Siapapun yang datang ke Penajam, kita tetap la ilaha illallah muhammadur. Apakah kita usir mereka jangan datang ke Penajam? Tidak. Kita tetap welcome to Penajam. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Penajam. Apapun agamamu, siapapun kamu, mau tidak bertuhan sekalipun, datang ke Penajam. InsyaAllah yang datang ke Penajam dapat hidayah masuk Islam. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan. Atheis. Kata dia Tuhan itu omong kosong. Tidak ada itu Tuhan. Tiba-tiba dia datang ke Penajam. Dilihatnya ada masjid yang bagus. Masuk dia ke dalam. Setelah dia masuk, dia keluar. Sendalnya hilang. Langsung dia makin murtad. Agama Islam itu penjahat. Agama Islam itu pembohong. Langsung dia tulis di Facebook sama Instagramnya. Semua orang Islam pencuri sendal saya hilang. Yang jahat itu Islamnya atau orang Islam? Yang jahat orang Panajam yang mencuri sendal turis. Itu tidak akan terjadi. Karena orang Penajam, orangnya takut kepada Allah subhanahu. Agama kamu, urusan kamu. Apapun agamu, silakan datang kemari. Tapi kami mempersiapkan diri kami. Anak-anak kami tetap belajar agama. Mereka mengaji dari Maghrib ke Isyak. Masjid yang sudah ada ngajinya. Alhamdulillah. Masjid yang belum ada ngajinya. Akan kita buat mulai tahun ini. 1.4.4.5. Siap buat anak ngaji di masjid? Yang sudah saya kasih tahu. Tidak juga buat. Inna. Inna lillahu wa inna ilaihi raj'un. Lapor ke Kiai. Ketua Majlis Ulama Indonesia. Ori kita tadi. Baca Qurannya Masya Allah. Minta kepada LPTQ. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Anak-anak antar dari Maghrib ke Isyak. Handphone mati. Laptop mati. TV mati. Komputer mati. Kenapa mati? Pemadaman PLN. Bukan karena pemadaman belgirin. Handphone mati. TV mati. Laptop mati. Komputer mati. Kenapa? Karena semuanya Maghrib mengaji. Ibu setuju kalau anaknya Maghrib mengaji? Bapak setuju kalau anaknya Maghrib mengaji? Siap Bapak ngantar anak dari Maghrib ke Isyak? Anak gak bisa disuruh Pak. Ngaji, 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 ngaji. Anaknya nanya. Bapak gak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Ibu gak bisa nyuruh anak. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dia heran. Mama kok gak pernah nengok Quran? Quran mama di handphone. Tapi mama nonton drama Korea. Jangan melawan orang tua. Surga di bawah tapak kaki mama. Anak-anak perlu teladan. Anak-anak perlu contoh. Kalau mau melihat bapak-bapak yang soleh. Ada di penajam Pasir Utara. Lihatlah. Mereka datang ke masjid. Padahal ini bukan tablik akbar malam. Kalau tablik akbar malam, ramai, biasa. Tapi tablik akbar, ini jam-jam genting ini sekarang. Ini jam-jam yang mengerikan ini sekarang. Inilah jam setan sedang membawakan AC. Tapi jamaah, di penajam Pasir Utara, Semuanya bersemangat. Semuanya tidak ada yang ngantuk. Ini pasti sudah minum kopi semua tadi dari rumah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Nabi, salam alaikum. Ya Rasul, salam alaikum. Ya Habibih, salam alaikum. Orang Jepang datang, orang Korea datang, orang Tiongkok datang. Masyarakat penajam Pasir Utara siap menyambut dengan Allahu Akbar. Tidak akan ada anak-anaknya yang mengikut pakaian turis. Tidak ada anak-anaknya yang jadi jahat dan nakal. Karena semuanya sudah dibekali dengan Al-Quran. Betul? Betul. Bapak sudah didik anaknya dengan Quran. Betul? Betul. Ibu sudah didik anaknya dengan Quran. Betul? Betul. Sekarang kita tes. Betul gak anaknya bisa membaca Quran? Ustaz tunjuk, langsung turun semua. Oke kalau gitu Ustaz gak nunjuk. Yang mau maju ke depan aja satu orang. Dua orang boleh. Kalau gak berani satu orang, berdua boleh. Ya. Siapa yang mau maju? Yang agak kecil dikit, yang kecil. Nah maju. Maju, Ustaz mau dengar. Itu udah haya-haya. Yang anak-anak, mana yang anak-anak? Ustaz Somad mau ngeliat, baca. Ustaz cuma mau minta baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah. Anak-anak, anak-anak. Nah ini anak. Siapa namanya anak? Yaqdal. Jawab. Muhammad Yaqdal. Muhammad? Yaqdal. Muhammad Yaqdal. Berikut ini, mari kita dengarkan pembacaan surat Al-Fatihah. Dari anak kecil penajam Pasir Utara. Allahu Akbar. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat pendek yang hafal? Surat apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Dengar baik-baik. Siapa yang mengajar ngajinya? Oh, ada guru ngajinya, Masya Allah. Kalau begini, anak-anak penajam Pasir Utara, tidak ada ragu sedikitpun, siapapun yang datang, anak-anak kita tetap kuat iman akidahnya, Amin. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Ustaz mau kasih duit. Makanya yang saya minta naik tadi satu. Karena duit saya nggak banyak. Jadi kalau ada orang, Ustaz Sohman itu ceramahnya basa-basi. Ustaz Sohman itu mengatakan, anak-anak bisa baca Quran. Mana buktinya? Videonya akan di-upload di channel Ustaz Abdul Sohman Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan datang ke Panajam Pasir Utara. Kami sambut dengan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Kami sambut dengan Baca Bar. Terima kasih. Kami sambut dengan Baca Bar. Terima kasih telah menonton!